Penyandang disabilitas seringkali menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mengakses materi pembelajaran termasuk Al-Quran. Padahal mereka memiliki semangat dan keinginan yang sama untuk mempelajari dan membaca Al-Quran. Berangkat dari kendala tersebut dan berdasarkan kebutuhan sarjana belajar membaca Al-Quran, SQ Kemanusiaan memberikan ada beberapa Al-Quran isyarat kepada 500 tunarungu di daerah istimewa Yogyakarta. 500 musuf Al-Quran isyarat yang dibagikan di DIY didistribusikan di empat lokasi, salah satunya di Musola Balai Pemuda dan Olahraga di Alun-Alun Kidul Yogyakarta. Selain Yogyakarta, musuf Al-Quran isyarat ini juga dibagikan di wilayah lain di Indonesia secara bertahap. General Manager ISQ Kemanusiaan Amanda Ami berharap musuf Al-Quran isyarat yang disalurkan bisa memberi kemudahan bagi penyandang disabilitas tunarungu untuk bisa membaca Al-Quran dan meningkatkan literasi baca. Untuk Jogja sendiri memang termasuk kategori banyak tunarungu di wilayah Jogja, seluruh Indonesia. Memang kalau dari BPS sendiri total tunarungu di Indonesia sebanyak 4,9 juta. Target kita 10 persennya saja kita salurkan seperti itu. Untuk musuf Al-Quran isyarat ini sendiri, di setelah atau di bawahnya ayat Al-Quran itu terdapat hijaya-hijaya isyarat seperti itu. Contohnya alif, kemudian bak, tak, sa, seperti itu. Amanda menambahkan hingga saat ini sebanyak 12 ribu musuf Al-Quran isyarat sudah terdistribusi ke berbagai wilayah di Indonesia. Upaya ini juga terus akan dilakukan hingga mencapai target, yakni 10 persen dari total penyandang disabilitas tunarungu di Indonesia yang beragama Islam. Tindak lanjut dari penyaluran musuf Al-Quran isyarat ini nantinya akan diselenggarakan pelatihan dengan MGMP. Demikian Osyani Putri dan Agung Hanggara melapor.